Intro Ya, penilaian bisnis ya, terdiri dari kata penilaian dan bisnis ya Dan penilaian disini diartikan sebagai proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu Sedangkan bisnis, karena objeknya adalah bisnis, itu dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan komersial, industrial, jasa atau investasi Ini secara kata-perkatanya ya, penilaian dan bisnis Dan penilaian usaha ini berkembang seiring banyaknya atau maraknya jual-beli perusahaan Baik jual-beli perusahaannya secara utuh maupun jual-beli kepemilikan atau penyertaan dalam perusahaan Nah kita tahu bahwa bahasa kepemilikan atau penyertaan dalam perusahaan itu sebenarnya merujuk pada yang namanya saham Saham itu kan bukti atau sebuah surat berharga yang mencerminkan kepemilikan kita kepada suatu entitas bisnis tertentu Itu biasanya dalam bahasa buku atau dalam bahasa keilmuan penilaian bisnis itu disebut sebagai penyertaan atau kepentingan kepemilikan Ada suatu definisi penilaian bisnis Salah satunya yaitu Didefinisikan sebagai suatu tindakan atau proses kegiatan untuk sampai pada suatu pendapat atau perkiraan tentang nilai Suatu proses untuk menghasilkan pendapat atau perkiraan nilai suatu perusahaan atau dari suatu penyertaan atau kepemilikan dan kepentingan atau ownership Ada juga yang memberikan definisi dari SBI Standar penilaian Indonesia Yaitu tindakan atau proses untuk sampai pada suatu pendapat tentang nilai suatu perusahaan atau badan usaha Nah disini kita akan Disini pendapat tentang nilai suatu perusahaan atau badan usaha Nah di dalam kesempatan berikutnya mungkin kita akan mengenalnya sebagai bisnis enterprise Nah bisnis enterprise ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya ini mengacu pada ya perusahaan itu atau badan usaha ini Disebutnya sebagai bisnis enterprise atau kadang disebut juga sebagai entitas bisnis Nah bagi entitas bisnis Nah bagi entitas bisnis Atau ada lagi yaitu kepentingan atau kepemilikan Interes Yang di dalamnya meliputi Penyertaan dalam perusahaan saham Aktifat tidak berwujud Dan transaksi material Kenapa itu aktifat tidak berwujud? Contohnya kayak Misalnya Paten gitu ya Contohnya kayak Samsung Ya itu kan berinovasi terus ya Dan salah satunya adalah Sekarang dia sudah memproduksi ponsel lipat gitu kan Nah layarnya fleksibel bisa dilipat Nah itu kan memerlukan suatu teknologi gitu kan Nah biasanya teknologi itu bisa dicari bisa diketemukan dengan sebuah riset gitu Kemudian dia tahu caranya gimana supaya menghasilkan layar yang bisa dilipat gitu kan Nah itu patent itu bisa dijual Nah itu ada nilainya tuh Nah itu bisa dicari dengan penilaian bisnis Atau latiwata perusahaan itu bisa berbentuk yang lain ya Contoh Yang pertama misalnya adalah merek Merek dagang itu ada nilainya teman-teman Merek dagang Sebagai contoh kayak gini Ketika kita membeli mobil misalnya ya Atau membeli sesuatu ya Kadang kita itu sangat terpengaruh oleh merek Padahal barangnya sama Padahal barangnya sama Atau kayak kita membeli kopi lah Ada starbucks Ada janji jiwa Ada kenangan Ada dari hati Ada lain hati Apalah itu banyak sekali ya Kadang karena saking ininya sama merek Itu kita lebih condong ke starbucks Nah kayak gitu kan Padahal Isinya sebenarnya sama Ya kopi Ya gula Ya air Ya espresso Gula Susu Karamel Semuanya sama Tetapi kadang Apa ya Kenapa kok starbucks bisa sampai menjual harga segitu tingginya Dan tetap laris Kadang kita juga bingung kan Atau kayak mobil lah Mobil itu kayak Contoh sederhananya ya Misalnya Toyota dan Daihatsu Keduanya kan mengeluarkan mobil yang hampir serupa Seri Agia Aila Avanza Senia Ras dan Terios Ya Secara marketing memang mereka fiturnya dibedakan ya Tapi Katakanlah gini Kalau itu fiturnya sama plek Podo plek ya Orang-orang Indonesia Itu kecenderungannya Memilih ke Toyota Artinya Kenapa Yang seringkali jadi alasan adalah Pertama Lebih percaya pada merek Toyota Kenapa mempercaya pada merek Toyota Karena Jaringan servisnya dianggap Lebih luas Terus Kalau barangnya dijual lagi Ya Persepsi orang Indonesia itu Lebih menghargai Lebih tinggi Pada merek Toyota Dibanding merek Daihatsu Juga misalnya Spare partnya Layanan servisnya Atau Bengkelnya ada dimana-mana Nah Bengkel ada dimana-mana Terus kemudian kepuasan Pelanggan Itu kan Bagaimana orang menilai sebuah merek dari sisi Persepsi ya Sehingga Mengakibatkan Merek yang satu Itu bisa lebih mahal Ketika menghasilkan sebuah produk Dibanding merek lain gitu ya Ibaratnya Dengan barang yang sama Yang dikeluarkan Toyota Padahal Rasterios Terios Avan Asenia Agia Aila itu kan Semuanya buatan Daihatsu Ya Bukan produksi Toyota Kalau kita lihat dalamnya itu Di Agia itu bukan Toyota itu Itu adalah Daihatsu Ya Tapi ketika dikasih cap Toyota Dijual di dealer Toyota Harganya bisa lebih mahal dari Daihatsu Padahal barangnya keluar dari satu pabrik Nah itu kan sebuah nilai dari Merek Kan gitu ya Sehingga Ketika mungkin Kita membeli Perusahaan Toyota Dengan membeli perusahaan Daihatsu Itu pasti lebih mahal Toyotanya Karena apa? Dia punya kekuatan merek Dan itu adalah sebuah aktifat tidak berwujud Contoh lain dari aktifat tidak berwujud Ya Jadi itu tadi Ada beberapa contoh ya Aktifat tidak berwujud misalnya tadi Paten Terus Merdakan Terus Kemudian kita Kenal juga namanya Goodwill Goodwill itu adalah Aktifat tak berwujud Yang Tidak bisa diidentifikasi Yang menyebabkan nilai perusahaan itu Melebihi Nilai Ininya Aset yang bisa diidentifikasi Contohnya adalah Sewaktu Apa namanya Sewaktu Whatsapp Dibeli Oleh Facebook Kalau nggak soalnya Ya Itu Harganya itu Jauh melebihi Aset-aset Yang dimiliki oleh perusahaan Jadi misalnya ya Kita Ada suatu perusahaan Dia punya gedung Punya Komputer Punya Apa Server Kayak gitu ya Misalnya ya Punya AC Segala peralatan komputer lah Dan bisnisnya Whatsapp itu ya Misalnya Ketika dibeli Kalau kita identifikasi ya Dari asetnya Dari Piutangnya Dari Inventorinya Dari Aset tetapnya Peralatan yang semua kita identifikasi Itu katakanlah nilainya Cuman Misalnya ya Nilai Nilai Aset yang Teridentifikasi Itu katakanlah nilainya Adalah 5 juta dolar Tetapi Perusahaan itu Ketika Harga Jual perusahaan Jual perusahaan Misalnya ya Itu ternyata Laku sampai 20 juta Sehingga ada Selisih 15 juta Yang mana itu Tidaknya diidentifikasi Tetapi Karena reputasi dari Apa namanya Perusahaan itu Akhirnya Membuat Harganya Jauh lebih Tinggi Dibandingkan Aset-aset yang bisa Diidentifikasi Itulah Yang akan dialokasikan Sebagai Goodwill Ya Goodwill Goodwill itu Bahasa misalnya apa ya Kita kenalnya sebagai Goodwill Ya Jadi Itulah harga Yang harus dikeluarkan Misalnya ketika Kita mau membeli Kayak Gojek Gojek itu kan Perusahaan besar Di Indonesia Asetnya itu kan sedikit ya Dia Perusahaan Transportasi Tapi tidak memiliki Armada transportasi Tidak punya Apa Sepeda motor Sebanyak ini Untuk menyelayani pelanggan Tidak punya taksi Tidak punya Restoran Tapi bisa melayani Orang Yang butuh Makanan Tapi bisa melayani Orang yang butuh Transportasi Bahkan Bahkan nilai Gojek Itu jauh lebih besar Daripada nilai Perusahaan Garuda Indonesia Kenapa Ya karena ada Ini tadi Ada yang Namanya Aktiva Tak Berwujud Begitu ya Aktiva tak berwujud Gimana Aktiva tak berwujud itu Selain tadi ya Paten Merdagang Goodwill Ada juga Saya lupa Ada juga yang namanya Ini Istilah Bahasa Inggrisnya Adalah Customer Daftar atau data pelanggan Nah data pelanggan ini Bukan maksudnya adalah Data pribadi ya Tetapi Data pelanggan ini Basis data pelanggan ini Adalah suatu Suatu Data Dia kan data ya Tetapi punya nilai Ekonomi yang Tinggi Contoh begini Kenapa kok Gojek itu Mahal Karena dia menguasai Database Dari Beberapa pengguna Telepon seluler Di Indonesia Ya Yang mana data itu Bisa Mencakup seperti ini misalnya Gojek itu bisa tahu Misalnya Di daerah Bintaro Anak-anak muda di daerah Bintaro Kan dia tahu kan Customernya itu Umurnya antara berapa Sampai berapa Jenis kelaminnya apa Tinggal di mana Suka Beli apa saja Suka beli makanan apa saja Dari Dari History GoPay nya itu kan Dia punya big data ya Gojek nya itu kan Dia punya big data bahwa Kumpulan data Kumpulan data Dimana Di Bintaro Itu Merk ini Merk ini Itu laku di sana Itu adalah data yang sangat mahal Teman-teman Untuk Market Research Dan itu punya harga Ya Ketika punya data seperti itu Digunakan untuk pengembangan bisnis Itu juaranya Ketika dia menguasai data tersebut Ya Jadi Customer list itu adalah Apa ya Basis pelanggan Yang mana kita bisa tahu bahwa Oh ternyata Pelanggan kita Jumlahnya sekarang sekian Demografinya Sekian Gitu ya Ini tinggalnya ada di sini Suka Bepergian menggunakan ojek Dari Dari mana ke mana Suka jajan ini ini Suka belanja ini ini Kemudian kalau pagi Daerah sini sukanya apa Kalau siang sukanya apa Seperti itu Itu adalah customer list yang punya Itu punya Apa namanya Punya Nilai ekonomi yang sangat tinggi Di sisi Bisnis teman-teman Sama kayak Facebook dan Apa namanya Whatsapp gitu ya Instagram Itu kan satu Koneksi ya Dari Facebook ya Mereka punya data macam-macam Dengan Facebook Akhirnya Ternyata Facebook Akhirnya mengembangkan Facebook Ads kan Karena dia punya data pelanggan Yang sangat Sangat amat Bagus Sehingga Dia bisa Menawarkan ke pengiklan Kalau kamu mau ngiklan Aku udah punya database nya nih Kamu mau ngiklan ke Targetnya siapa Marketnya Gitu ya Itu sangat Gampang sekali Sehingga Sangat tepat Saksikan Kamu ingin mengiklan Ke orang yang Usianya Sekian sampai sekian Yang ada di daerah mana Di negara mana Jamnya Kapan Gitu ya Nah itu Dia bisa ngatur Itulah Kekuatan dari Platform Digital ya Dia punya basis pelanggan Yang Kuat Sehingga Mampu Mampu digunakan Untuk dia Untuk Menghasilkan Uang yang Sangat Banyak Gitu Ya Itulah Youtube pun Sudah begitu Awalnya kan dia menyediakan Platform untuk Upload video ya Tetapi Bisnis utamanya dia Ternyata bukan itu ya Bisnis utamanya dia Adalah Ngiklan Sebagai platform Iklan Sebenarnya Dengan Mengundang Para Penggunanya Menggunakan Konten-konten Video yang di upload Oleh Kreatornya Dia gak usah Menciptakan Konten Menyediakan Platform Kami kemudian bisa menciptakan Sebuah bisnis yang Sangat Bagus Nah Itu adalah contoh dari Aktiva tidak Berwujud Itu kan gak berwujud ya Itu kan cuma data Ya kan Tetapi data yang punya nilai Sangat tinggi Seperti itu teman-teman Ya Jadi Bisnis secara singkatnya Sorry Penilaian bisnis Itu adalah penilaian Tentang Suatu Entitas Usaha Atau perusahaan Dan Penilaian tentang Kepentingan Atau kepemilikan Ya Bisa berupa saham Aktiva tak berwujud dan sebagainya Nah Ini adalah ruang lingkup Dari Penilaian Bisnis Jadi ada Apa Apa Namanya Penilaian ini sih Yang lebih Nah Objek penilaian ya Langsung kesini aja Sebenernya sama sih Slap Yang tadi sama yang ini Yang di Apa namanya Yang di Nilai Itu bisa Sebuah Entitas bisnis Atau Kepentingan pada suatu bisnis Nah Kepentingan pada suatu bisnis ini Bisa berupa Saham Atau kepemilikan Penyertaan dalam Perusahaan Bisa berupa Suat berharga Sebenernya sama Sisi Yang pemilikkan Atau Aset Tak berwujud Nah Penggunaan Dari Pemanfaatan Pilihan bisnis Itu macam-macam Baik untuk Atau bagi Pemerintah Maupun Untuk masyarakat secara umum Ya Kalau untuk masyarakat secara umum Ya Itu ada Untuk kepentingan Merger Dan akuisisi Ya Kita coba bedakan Apa itu Merger Apa itu Akuisisi Kalau merger Ya Itu seperti Perusahaan A Bergabung Dengan Perusahaan B Kemudian lebur Perusahaan A hilang Perusahaan B hilang Dia melebur Menjadi perusahaan C Itu merger Ya Contohnya Kayak Babindo Bank Export Bergabung Menjadi Bank Mandiri Namanya Baru Aposisi biasanya Melibatkan Perusahaan A yang Mencaplok Perusahaan B Di mana B nanti akan bergabung Sebagai perusahaan A Jadi B B bisa hilang Atau B ini merupakan Bagian atau Anak perusahaan Dari perusahaan A Jadi Tidak terjadi Perusahaan baru Begitu Nah Namanya Merger Akuisisi Pada saat Misalnya A Membeli B Atau ini Ketika bergabung Dan kemudian Membeli C Ini kan masing-masing Harus jelas Berapa Kan Saya misalnya Memegang A Saya Memegang Perusahaan A Kalau nanti Akan menjadi C Kan saya akan menjadi Memegang Perusahaan C Nah Berapa proporsi Yang kemudian Nilai dari saham Kan saya punya kepemilikan Disini Nilainya Nanti ketika jadi C Ini Proporsi kepemilikannya Saya Nilainya akan seperti apa Itu diperlukan Penilaian Bisnis Atau Saat A Membeli Perusahaan B Saat A Membeli Perusahaan Maka Berapakah Harga B Yang wajar Berapakah Harga B Yang wajar Berapa Harga yang harus kita bayar Kemudian juga pada saat proses reorganisasi pemisahan Spin off Misalnya Ada suatu perusahaan Menjual bagian tertentu dari perusahaan Berapakah harga jual yang Wajar Yang pas Kemudian Ada juga Pemisahan dari suatu kemitraan Misalnya Kalo temen temen belajar tentang penilaian 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 Nah firma itu kan gabungan dua orang atau lebih yang membentuk suatu usaha gitu ya Dan ketika salah satu partner itu cabut maka perusahaan itu kan bubar Nah ketika seperti itu maka nanti ketika ada salah satu yang keluar Berapa kompensasi yang harus diberikan atau menjadi bagian dari pihak yang keluar tersebut Biasanya dilakukan dengan penilaian bisnis Proses likuidasi, proses pemubaran atau penutupan suatu usaha Berapakah harga yang wajar misalnya untuk menilai bisnis yang di likuidasi tersebut Namanya di likuidasi itu kan ditutup ya Tentu penilaiannya akan berbeda dengan penilaian sebuah perusahaan yang akan berjalan Atau berlangsung berkelanjutan Nanti akan kita temukan ada beberapa namanya penilaian dalam kondisi di mana perusahaannya itu masih berjalan Dan penilaian bisnis ketika perusahaannya itu akan berhenti Itu nanti efeknya akan berbeda Tentunya perusahaan yang tetap berjalan itu Akan lebih mahal Harganya Ketika dia profitnya juga baik Tapi perusahaan yang selalu merugi Itu kadangkala harga likuidasinya atau harga ketika dia dibubarkan itu lebih baik ketika Dia dianggap sebagai bisnis yang berkelanjutan Nanti kita akan belajar ya Dalam proses likuidasi Yang berikutnya Dalam initial public offering Atau apa namanya Penawaran saham perdana Initial public offering Nah Ini adalah IPO ya Atau disebut sebagai IPO IPO itu adalah saat pertama kali perusahaan menawarkan atau menjual sahamnya kepada publik Ya kepada masyarakat Nah Pada saat ditawarkan Maka Nanti mereka akan mematok harganya berapa Jadi misalnya Saham dulu itu misalnya apa ya Ya karena udah Indonesia atau mobile aid dulu yang Zaman saya pertama kali mengenal IPO ya Tawarkan katakanlah harganya 700 per lembar Nah Angka 700 itu tentu berasal Dari analisis pengelian bisnis juga gitu Berapa nilai saham yang tepat untuk ditawarkan gitu Berdasarkan usaha dia Ini juga gak bisa main IPO gak bisa main-main ya Karena ketika harganya ketinggian Menurut masyarakat itu ketinggian Maka bisa jadi sahamnya gak laku Kalau harganya terlalu rendah Maka rugi Karena apa Uang yang didapatkan dari masyarakat itu kan sedikit Uang yang masuk ke perusahaan Ketika dia jual sahamnya Maka ini harus dilakukan dengan Cermat Bisa juga untuk klaim asuransi Misalnya terjadi pada kerugian bisnis Ya contohnya kayak Misalnya mohon maaf ya Contoh kayak kasus Lumpur Lapindo Ya bagaimanapun itu kan Mempengaruhi atau Menghancurkan Selain perumahan juga bisnis disitu kan Nah Ganti rugi yang di Apa namanya Diberikan seharusnya Ini kalau menurut seharusnya ya Itu bukan ganti rugi dari sisi properti saja Nah inilah bedanya penilaian properti dengan penilaian bisnis Kalau properti Itu penilaiannya Fokus pada barangnya Pada propertinya Contoh Misalnya Kalian kan ini juga Dapat pelajaran penilaian properti komersial Nah Pada saat kita menilai properti komersial Atau menilai bisnis Yang terkait dengan properti Misalnya gini Kita menilai sebuah hotel Kita menilai sebuah hotel Kalau dalam koridor penilaian properti komersial Yang kita nilai itu adalah Properti hotelnya Kemampuan dari Bangunan Properti hotel Untuk mendapatkan keuntungan Bangunan hotel Itu kan bisa disewakan Dan dari sewa itulah dia mendatangkan Pendapatan kan gitu ya Itu bisa kita nilai Tanpa memperhatikan Bisnis hotel tersebut Secara 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 Lebih luas di luar pendapatan Dari penyewaan properti Contoh Hotel itu kan kadang Punya usaha restoran Iya kan Restoran itu kan Apa usaha restoran Itu kan bukan Usaha properti Usaha restoran itu Adalah bisnis yang lain lagi Nah kalau kita menilai bisnis Hotel Maka pendapatan dari restoran Itu juga masuk Tapi kalau pendapatan Kalau kita menilai properti komersial Itu menilai dari Yaitu tadi Kemampuan properti Untuk mendatangkan uang Yaitu dengan penyewaan Satu-satunya cara Kan gitu ya Nilai Sewanya Dan properti komersial Atau penilaian properti komersial Itu tidak memandang Hotel itu Dikelola oleh Jaringan hotel apa Apakah dia Jaringan hotel yang Internasional Lokal Berreputasi Itu enggak Sementara kalau kita Menilai hotel itu Berdasarkan bisnis Maka dia juga akan Mempertimbangkan Siapa yang mengelola Merknya apa Nama hotelnya Itu jaringannya Masuk kemana Karena itu kan Mempengaruhi Apa namanya Mempengaruhi Penilaian Sekali lagi Bisnis itu juga Memperhatikan Aset abar wujud Bagaimana Bagaimana Pelanggan itu Setia kepada suatu Merk Atau Ini tertentu ya Apa istilahnya ya Perusahaan tertentu Gitu lah Contoh Contoh Mungkin sama-sama hotelnya Itu Fasilitas sama Katakanlah gitu ya Yang satu Namanya itu Misalnya katakanlah hotelnya Sama-sama hotel mawar Gitu ya Yang satu Dikelola oleh Hilton Yang satu Itu enggak Nah itu akan Nilainya akan berbeda Nilai bisnisnya akan berbeda Padahal secara properti komersial Mungkin dia nilainya sama Tetapi secara bisnis Nilainya berbeda Karena mungkin yang satu Ketika dikelola oleh Apa namanya Dikelola oleh Jaringan yang berbeda Ya Itu Bisa menaik Ya pendapatannya akan Berbeda Dia Punya Restoran yang sudah Terkenal Dan kadang itu Akan menjadi daya tarik Orang untuk ke situ Kemudian dia punya Paket Wedding Gitu-gitu Itu akan Di Diperhitungkan Dalam penilaian bisnis Sementara dalam penilaian Properti komersial Dia hanya melihat Ya Sewa kamar Sewa hall Kayak gitu-gitu aja Dia tidak melihat bisnis Outside di properti Gitu ya Nah itu bedanya antara Pengelolaan properti komersial Dengan pengelolaan bisnis Nah Ketika ganti rugi Katakanlah ya Kalau suatu Katakanlah suatu usaha Misalnya kita punya usaha warung Warung pecel Nah Warung pecel itu Ramai sekali Karena terkenal dengan Apa namanya Dengan Ramai sekali Karena terkenal dengan Rasanya Gitu ya Kalau itu Kemudian terkena bencana Dan yang diganti adalah Properti Maka nilainya akan Sekecil sekali Ya kan Tapi kalau yang dinilai adalah Bisnisnya Maka nilainya Ganti ruginya akan Kesat Nah itu seperti itu Itu perbedaan Antara Properti dengan Bisnis Kemudian bisa juga digunakan Menilai bisnis ini Untuk memperoleh pendapat wajar Atas suatu Penyertaan Nah biasanya pendapat wajar itu Diminta oleh Pemegang saham gitu ya Misalnya Atas Aksi dari Suatu perusahaan Untuk melakukan penyertaan Ke perusahaan Lain Jadi manajemennya Misalnya akan Berinvestasi Ke manajemen Eh berinvestasi Ke Perusahaan lain Jadi perusahaan A Berniat untuk membeli perusahaan B Nah itu Harganya itu Biasanya akan Nanti pemegang saham Juga bisa meminta Pendapat wajar dari penilai Sebenarnya Aksi dari Perusahaan A Dari manajemen perusahaan A Untuk membeli perusahaan B Itu sudah wajar belum sih Takutnya kan Terlalu Tinggi gitu ya Sehingga perusahaan merugi Sehingga Meminta Adanya suatu Pendapat wajar Atau fair Pilihan dari penilai Untuk memastikan Bahwa harga yang Dieksekusi itu Tidak terlalu mahal Kemudian juga Untuk kepentingan Perpajakan Itu banyak sekali Nanti teman-teman seringkali Diminta untuk Kalau di DGP ya Diminta untuk Menilai sebuah Transaksi bisnis Misalnya Transaksi Apa Jual beli saham Atau transaksi Penyertaan Atau transaksi Akusisi Merger gitu ya Yang akan Mempengaruhi pajak Apakah wajar Atau tidak Karena itu akan Berpengaruhi pada Pajak Ini akan dilakukan oleh Penilai Pajak Kemudian Penyertaan modal Dari pemerintah Misalnya Kayak kemarin Pemerintah membeli Freeport Saham Freeport Ini juga lewat penilaian Perusahaan kemudian Membeli saham BWM Itu harus dinilai Bahwa wajar atau tidak Juga untuk Penilaian aset Tak berwujud Jadi Sebenarnya Penilaian bisnis itu kan Menilai Menilai perusahaannya Atau sahamnya Nah Kok bisa Sampai ke penilaian aset Tak berwujud Itu ceritanya gimana sih Kan yang dinilai perusahaan Kan yang dinilai saham Kok bisa sampai aset Tak berwujud Nah Ceritanya sebenarnya Secara sederhana Seperti ini Apa namanya Aset Tak berwujud Ya Itu bisa Diidentifikasi Mengelalui penilaian bisnis Dengan cara Misalnya Apa namanya Dicari dulu Berapa Nilai seluruh perusahaannya Ketemu nilai seluruh perusahaannya Ketika dinilai Lalu dia Coba identifikasi Jadi gini Misalnya nilai perusahaannya Itu Ketemu 10 juta Dari penilaian bisnis Ketemu nilai perusahaan Itu 10 juta Kemudian Setelah Ditelusuri lebih lanjut Misalnya ya Nilai aset Berwujudnya Berupa Kas Persediaan Gedung Peralatan Itu cuma Total aset Berwujudnya Itu cuma 3 juta Istilahnya ya Berarti kan Yang 7 juta ini Aset tidak berwujud Ya Gampang hanya Seperti itu Ya Jadi kita menilai Perusahaan Secara umum Misalnya kayak Gojek Gojek Ini Nilainya berapa sih Atau Whatsapp Ketika dibeli Facebook Itu nilainya berapa sih Transaksi yang terjadi Ternyata sekian juta dolar Terus kita identifikasi Sebenarnya Whatsapp itu Nilai fisiknya berapa sih Kita lihat kan Mulai Servernya Mobilnya Gedungnya Semuanya kita nilai Ternyata nilainya Kayak gini misalnya Nilai transaknya 10 juta Nilai aset fisiknya 3 juta Lo kok bisa Laku 10 juta Berarti yang 7 juta itu Adalah aset tak Berwujud Nah baru nanti Di breakdown Aset tak berwujud Ini bentuknya Apa saja Jadi ini Ini adalah Aset tak Berwujud Itu cara Salah satu Cara dalam Mencari Nilai aset tak berwujud Kira-kira seperti itu Kenapa Kok bisa larinya Kesana Gitu Nah Karena aset tak berwujud Itu adalah suatu aset Yang Timbul Karena bisnis itu Berjalan Kalau bisnis itu Berhenti Tidak ada lagi Yang namanya Aset tak berwujud Ya Karena ketika aset Itu berhenti Dilikuidasi Ya Aset tak berwujud Bisa Bisa jadi Sangat kecil Atau 0 Sangat kecil Atau 0 Karena ketika dijual Itu paling Yang dijual Aset-aset Fisiknya Aset-aset Ya Gedungnya dijual Peralatannya dijual Yang bisa dijual Bisa dihargai Kan itu Sementara Kalau Nilai usahanya Sudah Ketika dia sudah Bangkut Sudah mati Ya mungkin Merknya itu Sudah tidak punya nilai lagi Merknya itu Sudah tidak Sudah dilirik Orang lagi Seperti Kayak Apa ya Kayak Yang berhenti Misalnya Yang bangkut Apa ya Atau gini lah Nokia misalnya Dulu ya Zaman dulu ketika berjaya Mungkin nilai merek Nokia itu sangat besar Tapi ketika sudah Nokia sih sekarang masih jalan ya Tapi sekarang mungkin nilainya jauh Turun ya Karena sudah Waktu itu Merugi Kemudian Dibeli lagi ya Dengan Oleh Microsoft Belum sampai berhenti total Kemudian dibeli oleh Microsoft Nilai mereknya Mungkin masih ada Tetapi Kecil Dibandingkan ketika dia berjaya Blackberry juga Atau misalnya Merk Kodak Kalian tahu gak sih Dulu ada Kamera Film Merk namanya Kodak Atau Fuji film Gaman dulu Atau Ada 7-eleven Sebuah usaha yang Bangkrut Kalau sekarang Ketika dia Bangkrut dan Dijual Nilai dari merek 7-eleven Mungkin tidak terlalu Ini lagi Tidak terlalu bagus lagi Karena Kondisinya Sudah Tidak terlalu Laku Yang laku Dijual apa Kalau bukan Aset fisiknya Sementara dari Segi merek Dia sudah tidak Tidak bagus lagi Seperti itu Aset tak berwujud Biasanya memang Ada karena Nilainya ada Itu karena Bisnisnya masih Berjalan Seperti itu Aset tak berwujud Itu ada yang bisa Diidentifikasi Ada yang tidak bisa Ya Sebalik lagi saya katakan Ada yang bisa Diidentifikasi Yang bisa diidentifikasi Itu kayak Paten Paten itu bisa Paten itu kan Didaftarkan Mungkin Walaupun Usahanya berhenti Tetapi ketika Patennya ada Itu masih ada Nilainya Paten itu kan Ketika kita Menemukan sebuah Teknologi Ya Dan kita daftarkan Paten itu Maka setiap orang Yang menggunakan Teknologi itu Itu harus bayar Royalty ke kita Sama kayak Aset tak berwujud Berupa Ini teman-teman Berupa Hak cipta Ya Jadi aset tak berwujud Macam-macam Ada yang Bisa diidentifikasi Seperti patent Hak cipta Gitu ya Apalagi Yang Nah kalau yang seperti ini Ini walaupun Usahanya Bangkrut Gitu ya Ini masih punya Nilai Ya karena Apa namanya Masih Apa namanya Masih Bisa diidentifikasi lah Walaupun Usahanya gak ada Karena patent itu kan Penciptakan teknologi Ketika Misalnya kita menciptakan Teknologi Kayak Samsung ya Teknologi Untuk Membuat layar lipat Nah ketika Samsung rugi kan Paten itu tetap Bisa dijual ke orang Gitu ya Bisa digunakan oleh Perusahaan kayak iPhone Apple gitu ya Atau HTC Atau Huawei Untuk memproduksi Frontel serupa Dengan teknologi Yang sama Gitu ya Tapi kalau Seperti Ada juga yang Tidak bisa diidentifikasi Yang tidak diidentifikasi Itu adalah Yang saya katakan Dengan Tetapi Ya Asalnya Dari mana itu Gak tahu Pokoknya ya Reputasi sebuah Perusahaan Yang tidak bisa diidentifikasi Itu masuknya ke Goodwill Gitu Kalau Paten Hak cipta ini Bisa Nah Salah satu yang Akan hilang juga Ketika perusahaannya Itu bangkrut Itu juga Kayak tadi ya Apa Merek dagang Itu nilainya juga Akan berbeda Ketika perusahaannya itu Masih berjalan Dengan perusahaannya itu Akan Atau sudah berhenti Itu tentu berbeda Berhenti itu kan Biasanya karena Sudah merugi Bertahun-tahun Ya Bubar Gitu ya Maka merek Ya tentunya beda Merek dagang Yang berjaya Yang sekarang lagi Laris-larisnya Dengan Merek dagang Yang Collapse Itu tentu nilai Di mata investor Akan Berbeda Gitu ya Nokia itu Dulu Kan jaya sekali ya Sempat Akan dihidupkan oleh Microsoft Dengan Windows Phone Mereka Tapi kan Ternyata tidak Bisa menggoyahkan Android ya HP-HP Android Gitu kan Dan Perusahaan Penghasil HP Yang lain Gitu kan Maka nilai merek dagangnya Akan menciut Seperti ini Oke Saya Hapus Dulu Nah Siapa Yang akan Melakukan Penilaian Bisnis Siapa yang akan Melakukan Penilaian Bisnis Ini itu penilai publik Penilai publik itu adalah penilai yang Mendapat izin dari Menteri Keuangan Ya Mendapat izin dari Menteri Keuangan Sudah Mendapatkan Sertifikasi dari MAPI MAPI SERP Gitu ya Kalau Teman-teman Apa nama-nama Nanti kalau Misalnya namanya Pambang Sudah mendapat Lisensi Sertifikasi dari MAPI Dan Mendaftarkan diri Mendaftarkan izin ke Menteri Keuangan Yang melayani Publik Ya Untuk Macem-macem Ya untuk tadi Untuk penilai bisnis terkait Merger Penilai bisnis terkait Macem-macem Oh ya bahkan Penilai bisnisnya juga bisa digunakan Dalam kasus Perceraian Kok bisa Misalnya begini Ada dua orang Perpasangan Suami istri Selama menikah Mereka Membeli saham Perusahaan tertentu Atau punya usaha Membuat usaha Atas nama Keluarga Itu ya Kebetulan mereka Tidak punya perjanjian Pisah harta Nah pada saat mereka Bercerai Ada pembagian Harta Gono gini kan Nah Perusahaan ini Ini kan dulunya Dikuasai berdua Keluarga kan Nah sekarang Ketika dibagi Ada hak istri Ada hak suami Nah berapa rupiah Itu harus dibagi Nilainya berapa Yang menjadi hak istri Berapa yang menjadi hak suami Berarti kan harus dinilai dulu Bisnisnya kan Oh bisnisnya nilainya sekian Kalau sekian Haknya istri sekian Haknya suami sekian Itu jelas Itu harus pakai Penilai bisnis Kalau enggak Kontok-kontokan nanti Agak gitu Jadi Sangat luas sekali ya Penggunaannya Nah Selain penilai publik Yang akan menilai itu Itu juga bisa Berupa penilai Yang diangkat oleh pemerintah Ditunjuk Atau diangkat oleh pemerintah Kalau penilai publik itu Mendapat izin ya Izin dari pemerintah Yaitu menter keuangan Kalau Penilai-penilai ini itu Diangkat Dengan menggunakan SK Oleh pemerintah Atau oleh instansi terkait Di DCKN Atau di instansi lain Itu ada yang namanya Penilai pemerintah Yang biasanya Akan Ya dia bisa Proporti bisa bisnis ya Membantu pemerintah Dalam berbagai Urusan untuk Kekayaan negara Kalau penilai pajak Ya itu untuk Kepentingan perpajakan Dan penempatannya Atau instansinya Ada di Direktura Jenderal Pajak Gitu Oke Ini Contoh-contohnya Nah Sebenarnya sama Kayak penilaian Property ya Bisa dilakukan oleh Penilai Internal Pemerintah Bisa juga Oleh Penilai Apa namanya Penilai Publik Saya izin dulu Untuk Mengupload Bukti Ini ya Bukti Kuliah Ntar Perlu upload dulu Kita lanjutkan Izin bertanya Pak Oke boleh Silahkan Saya penasaran Pak Jadi kan kemarin Waktu sempat Ada Webinar Bersama Eh Webinar Prodi ya Pak Kemarin Sama Mas Igit Nah Itu sendiri Pak Nah dalam penilaian Bisnis Pak Apakah ada Aspek yang Seperti itu juga Mengingat Kata Bapak Anda di penilaian Bisnis sama Penilaian Bisnis Lumayan Berbeda Lumayan jauh Nah apakah Di penilaian Bisnis ini Angkanya benar-benar Aktual segitu Dan Apabila Tiap penilai Berbeda Melakukan penilaian Juga Hampir segitu Gitu juga Angkanya Oke Siapa tadi namanya Hilal Pak Hilal Oke Hilal Sebentar ya Oke Hilal Untuk Apa namanya Penilaian bisnis Apakah Kira-kira Karakteristiknya Sama atau tidak Dengan properti Yang mana Kadang-kadang Pemeriksa Pengadilan Gitu ya Itu Kadang pada saat Meminta keterangan Penilai kadang Atau kadang Ada beberapa Aspek yang Sulit untuk Bisa Diyakinkan Secara Objektif Gitu ya Karena melibat Penilaian itu Melibatkan Namanya Profesional Judgment Dan Opini Yang Opini Dari Penilai Meskipun ya Saya tegaskan lagi Meskipun Opini itu Adalah Opini Yang tidak Main-main Karena itu Berdasarkan Suatu Pengalaman Profesional Nah Apakah sama? Iya Sejatinya Penilaian itu Ya Bukanlah Sebuah Ilmu Yang Yang Pasti Dimana Hasilnya Menunjukkan Sebuah Angka Yang Objektif Dalam Penilaian Selalu Ada Subjektifitas Ya Ada selalu Begitu juga Dalam penilaian Bisnis Ada unsur Seninya Makanya Yang Sempat Disampaikan Ada unsur Seninya Ada unsur Subjektifitasnya Apa itu Unsur Subjektifitas Bahwa Dalam penilaian Bisnis Itu Dalam Perhitungannya Meskipun Nanti Ada Angkanya Tetapi Ada suatu Titik Dimana Kadang Kadang-kadang Dipertanyakan Ini Angkanya Kok bisa Memilih Angka Ini Kayak Misalnya Penyesuaian Pada Perbandingan Data pasar Di penilaian Property Gitu kan Kok bisa Ini Data Pembanding A Itu Disesuaikannya 5% Kok harus 5% Kok enggak 4,5 Kok enggak 4 Kadang-kadang Itu adalah Professional Judgment Walaupun Professional Judgment Itu Ketika Penilainya Itu Apa Namanya Semakin Punya Banyak Data Dan Dia Punya Analisis Itu Seharusnya Dia Semakin Bisa Memberikan Alasan Yang Lebih Bersifat Kuantitatif Contoh Begini Kalau Penyesuaian Itu Ini Kenapa 5% Misalnya Gitu Ya Kemudian Dia Membandingkan Karena Pak Berdasarkan Data Statistik Misalnya Gitu Ya Rata Rata Kalau Misalnya Dari Objek Dengan Jarak Sekian Gitu Ya Itu Penyesuaian Misalnya Dari Waktu A Ke Waktu B Atau Penyesuaian Misalnya Apa Ya Penyesuaian Ada Transaksi Ke Misalnya Gini Ini kan Data Penawaran Disesuaikan Data Transaksi Kenapa Kenapa Penyesuaiannya 10% Nah Sebenarnya Sebagai penilai pun Ketika Dia semakin Profesional Harusnya Mampu Membuat Atau Menyediakan Alasan Kenapa Kok Ini Misalnya Gini Jadi Tadi Data Statistik Bahwa Rata-rata Transaksi Di Jakarta Dari Penawaran Ke Transaksi Itu 10% Data Ini Didasarkan Atas Transaksi Dari Tahun Ini Ke Tahun Sekian Misalnya Tetapi Kalau Di Bogor Penyesuaianya Dari Penawaran Ke Transaksi Itu 7% Karena Berdasarkan Data Historisnya Saya punya Database Dan Ini Secara Rata-rata Secara Min Median Katakanlah Itu Mendekati 7% Sehingga Dia punya Profesional Judgment Akhirnya Saya pakai 7% Nah Itu Lebih Meyakinkan Tetapi Balik lagi Memang Beberapa Hal Kadang-kala Diperlukan Judgment Sama Juga Dengan Diperlukan Bisnis Nanti Ada Berbagai Asumsi Yang Akan Mempengaruhi Nilai Yang Akan Dihasilkan Dan Itu Antara Penilai Satu Dan Penilai Yang Lain Bisa Berbeda Itulah Letak Unsur Art Dalam Penilaian Disana Muncul Subjektivitas Contohnya Dalam penentuan Apa Subjektivitas Contohnya Adalah Satu Kalau Kita Pakai Pendekatan Pasar Sama Ya Memilih Pembanding Itu Kan Bisa Antara Penilai Satu Dan Nilai Bisa Berbeda Penilai Yang Satu Pembanding ABC Penilai Dua Mengerjakan Kasus Yang Sama Pembanding Milik ABF Karena Bisa Juga Karena Dia Mempertimbangkan Oh Ini Sebanding Itu ABF Sementara Yang Satu Tidak Bisa Ini ABC Mereka Punya Pertimbangan Masing-masing Selama Dia Bisa Mengetarakan Alasan Yang Tepat Ya Dia Akan Bisa Menjawab Dengan Meyakinkan Artinya Begini Teman-teman Semakin Berpengalaman Sebuah Penilai Semakin Banyaknya Data Yang Dimiliki Semakin Banyaknya Analisis-analisis Analisis Pasar Analisis Risiko Analisis Tentang Suku Bunga Itu Analisis Tentang Investasi Itu Dia Semakin Kuat Memiliki Alasan Semakin Dia Memiliki Alasan Yang Kuat Untuk Mempertahankan Opini Nilainya Di Pengadilan Atau Oleh Pemeriksa Karena Memang Sejujurnya Penilai Itu Harus Diperkuat Dengan Analisis Pasar Analisis Pasar Itu Kayak Analisis Transaksi Misalnya Dia Harus Punya Kayak Analisis Bahwa Penyesuaianya Itu Rata-rata Segini Ada data Yang mendukung Misalnya Kalau di penilai Bisnis Misalnya Kenapa Tingkat Diskontonya Ditentukan Sebesar 10% Misalnya Kayak Gitu Jangan Kemudian Biasanya 10% Nah Itu Berarti Penilai Yang kurang Kurang Sip Kalau penilai Yang sip Itu 10% Kenapa Karena Gini Resiko Indonesia Itu Karakteristiknya Kayak Gini Nah Ini Sama Dengan Karakteristik Negara Ini Negara Gitu Nah Cara Mengukurnya Seperti Ini Berdasarkan Rata-rata Begini Kondisi Ekonominya Segini Sehingga Sesuai Referensinya Menggunakan Analisis Dari Si A Si B Si C Akhirnya Kita Dapatkan Segini Jadi Memang Pengalaman Satu Dan Analisis Dan data Yang semakin Lengkap Yang akan Bisa mendukung Penilai Untuk Meyakinkan Opininya Seperti itu Mungkin Jawabannya Terima kasih Semoga Jelas ya Jadi tetap ada Unsur subjektifitas Tetapi Bagaimana kita Mampu Mempertahankan Opini kita itu Tergantung Memang Dari Data Yang kita Miliki Tergantung Dari Analisis Yang kita Lakukan Juga Kemudian Perbedaan Dengan Bisnis Dengan Property Ya Pertama Itu tadi Objeknya Beda Kalau Bisnis Itu Lebih Memandang Ke Bisnis Secara Keseluruhan Kalau Kita Menilai Hotel Termasuk Hotel Bisnis Restorannya Bisnis Wedding Kemudian Mempertimbangkan Merk Dagangnya Kalau property Itu ya Kita nilai Bangunannya Hotelnya Saja Hotel itu Bangunan berupa hotel Itu kan Mampu Menghasilkan uang Dari penyewaan Kamar Ya udah Penyewaan kamar Penyewaan Hall Property kan Disewakan Kalau restoran Kan bukan Bisnis property Itu bisnis yang lain Sementara Kalau penilaian bisnis Itu melihat Itu semua Itu bedanya Dan objeknya juga Jelaskan Perusahaan Atau Saham Nanti turunannya Bisa untuk Asetak berwujud Ya gitu-gitu kan Nah kalau property Ya hotel Mall Rumah Apartemen SBBU Bandara Seperti itu Lingkup Penilaianya Juga berbeda Kalau Bisnis itu Tadi ya Mempertimbangkan Aspek-aspek Di luar property Ya Sebagai suatu Bisnis Yang utuh Gitu ya Tadi kayak hotel Itu ya Bisnis restorannya Ikut Bisnis Hiburannya Ikut Data yang dikumpulkan Dan analisis yang diperlukan Juga berbeda Kalau Property Biasanya ya Ya surat-surat Kertifikat Gitu kan Kemudian luas tanah Tinggi tanah Tinggi property Gitu ya Apografi-nya seperti apa Luasnya berapa Aksesnya kayak gimana Lokasinya ada di mana Gitu kan Kalau property komersial Ya nanti kita tambah Dengan Rata-rata harga sewa Disitu Berapa Kemudian Penduduk disitu Kira-kira Seperti apa Gitu ya Pertumbuhan ekonominya Seperti apa Kemudian Laporan keuangannya Terkait dengan Pengelolaan property Gitu ya Ya laporan keuangan itu Nanti Kalau property Hanya dilihat dari Pendapatan propertynya Dan pengeluaran Terkait property Misalnya untuk Pemeliharaan Dan lain sebagainya Tapi kalau Bisnis Maka kita lihat Laporan keuangan itu Secara menyeluruh Bisnisnya Bisnis mall Bisnis hotel Atau mallnya Bisnis yang lain ya Misalnya bisnis dia Menyewakan Iburan Dia Dia Wedding party Dan lain sebagainya Gitu lah Basis ilmu pengetahuan Yang diperlukan Juga berbeda Property lebih ke Ekonomi Wilayah Real estate Investasi real estate Ke teknologi bangunan Ya kan Ke ilmu ukur tanah Ya untuk ukur Gitu ya Kemudian Selain Hukumnya Hukum agraria Sementara Basis pengetahuan Untuk Akuntansi Ya Ya akuntansi Untuk penelan bisnis itu adalah Akuntansi Manajemen keuangan Investasi keuangan Dan sebagainya Manajemen strategi Ya Jadi lebih ke Lebih ke Lebih ke Accounting banget Pendekatan dan metodologinya Juga berbeda Ya Property itu ada Pendekatan Perbandingan harga Pasar Data pasar Biaya sama Pendapatan Kalau di bisnis Pendekatan Data pasar Ada Pendekatan Biaya gak ada Tapi kalau di Bisnis itu pendekatannya Aset Atau neraca Pendekatan pendapatan Ada Tetapi metodenya Semuanya berbeda Walaupun secara Pendekatan itu sama Pendekatan itu kan Hanya mengambil Mau dari sisi Mana sih kita menilai Gitu ya Kalau Property kan Ya kita melihat Perbandingan di pasar Berapa Dengan membandingkan Konses Substitusi kan Atau dengan Membangun Menyediakan Ulang Kalau Tentunya Komponennya kan Berbeda Antara Apa namanya Bisnis dengan Property Kalau di bisnis Pasar ya Bisa Artinya yang dibandingkan Tentunya Antara bisnis dengan Bisnis Saham dengan saham Misalnya kita mau menilai Suatu saham Yang karakteristiknya Mirip Kayak Perusahaan Indosa Telkom Berarti ya kita Mencari Membandingnya Perusahaan-perusahaan itu Nanti Ukurannya akan Sedikit Sangat berbeda lah Walaupun Pendekatannya Sama dengan Property Sedikit sama ya Pasar ada Pendapatan ada Tetapi Metodologi Atau teknisnya Sangat berbeda Kalau pendekatan Biaya itu Tidak ada di bisnis Adanya pendekatan Aset Atau Neraca Nah Ini sedikit Teman-teman Melangkah Ke Ini sedikit Wah tinggal 17 menit Tapi tidak apa-apa Melangkah ke Apa namanya Pendekatan Penilaian Bisnis Eh Sorry Bukan pendekatan Model penilaian Bisnis Model penilaian bisnis Itu ada Equity model Ada Invested capital Model Ya Equity model Dan Invested capital Model Lebih jelasnya Lebih gampangnya Kita pakai Ini Jadi Untuk memahami Penilaian bisnis Teman-teman Kita Kembali lagi Ke akuntansi Kembali lagi Ke akuntansi Kembali lagi Ke akuntansi Dimana Persamaan akuntansi Itu kan aset Sama dengan Utang Ditambah Ekuitas Aset Sama dengan Utang Ditambah Ekuitas Nah Menilai sebuah Perusahaan Itu sebenarnya Kayak kita melihat Persamaan ini Ya Menilai perusahaan Itu sama juga Menilai seluruh Asetnya Atau Menilai utang Ditambah Ekuitasnya Nah Kalau persamaan Akuntansi Kan Aset Ini kan Jumlahnya sama Dengan utang Dan ekuitas Jadi kalau Kita menilai Ini Menilai seluruh Istilah gini Membayangkan Menilai perusahaan Itu menilai Seluruh asetnya Atau Menilai Utang Ditambah Ekuitasnya Ketika ini Ditambahkan Harusnya sama Dengan aset Nah Model akuntansi Tadi kan Ada dua Ada Model Equity Ada model Invested Capital Nah Kalau model Invested Capital Ini Yang dinilai Yang ditembak Nilai yang ditembak Itu ada Pada nilai Keseluruhan Asetnya Itu menilai Ini Nah Gitu Tetapi Kalau Ini yang Invested Capital Tapi kalau Model Equity Itu yang ditembak Ininya dulu Nah Walaupun Ada dua Model Kalau kita Mau mencari Nilai Perusahaan Secara keseluruhan Itu tidak harus Melalui Model Invested Capital Kok bisa Ya bisa aja Kita Pakai Model Equity Kemudian Model Equity Itu akan Menghasilkan Nilai Equitas Teman-teman Jadi yang ditembak Itu langsung Di Equitasnya Nah Kalau nilai Equitas Sudah ketemu Tinggal Ditambahkan Nilai Utang Jadilah nilai Perusahaan Total Betul kan Sudah Nanya Kayak Gitu Atau Ketika kita Mencari Nilai Equitas Tidak Perlu Juga Harus Pakai Model Langsung Pakai Model Equity Tidak Juga Tapi kita bisa Pakai model Invested Capital Atau Pendekatannya Perusahaan Secara keseluruhan Nanti setelah Dapat nilai Perusahaan Secara keseluruhan Tinggal Ini Dikurangi Utang Kan jadinya Nilai Equitas Sama Aja Nah Seperti itu Kita Kira Nah Masing-masing Model Itu punya Ya itu Namanya juga Teori Atau bukan teori Istilahnya Sebuah Solusi Atau Sebuah Cara Untuk Mendapatkan Sesuatu Untuk Ke Bintaro Itu juga Bisa Lewat Dari Stan Bisa Lewat Pintu Stan Bintaro Bisa juga Lewat Pintu Stan Ceker Nanti Belok-belok Ketemu Juga Bintaro Plasa Kira-kira Seperti Itu Jadi Model Penilaian Bisnis Itu Kayak Gitu Jadi Bisa Untuk Menilai Aset Itu Sorry Menilai Aset Untuk Menilai Perusahaan Secara Keseluruhan Ini ya Atau Direpresentasikan Dengan Aset Itu Bisa Pakai Investor Capital Maka Dia Langsung Nanti Merujuk Atau Menghasilkan Nilai Total Perusahaan Total Perusahaan Itu Dalam Persamaan Akutansinya Supaya Gampang Itu Kayak Total Seluruh Nilai Aset Kalau Invested Capital Itu Yang Ditembak Nilai Equitas Jadi Dengan Model Equity Kalau Pakai Model Equity Akan Menghasilkan Nilai Equitas Tetapi Model Equity Bisa Digunakan Untuk Mencari Nilai Perusahaan Caranya Gimana Tadi Saya Jelaskan Setelah Ketemu Nilai Equitas Tinggal Ditambah Nilai Utang Maka Ketemu Nilai Keseluruhan Aset Seluruh Perusahaan Jadi Sesimpel Itu Memahami Penilaian Bisnis Jadi Bisnis Itu Ada Sebuah Neraja Neraja Itu Ada Aset Ada Utang Ada Equitas Atau Saham Kita Mau Nilai Perusahaan Seluruhnya Dengan Menilai Aset Aset Atau Pendekatannya Pakai Pendekatan Equity Eh sorry Invested Capital Atau Kita Mau Pakai Pendekatan Equity Yang Akan Menembaknya Ke Nilai Equitas Gitu Oke Sebentar Seperti Seperti Itu Itu Seharusnya Akan Sama Dengan Menilai Seluruh Aset Maka Tadi Apa Namanya Menilai Bisnis Itu Bisa digunakan Untuk Menilai Perusahaan Bisa Untuk Menilai Saham Karena Yang Persamanya Seperti Ini Saham Saham Ditambah Utang Itu Nilai Perusahaan Aset Sama Dengan Utang Tambah Equitas Sederhananya Seperti Itu Nah Kalau Di Penilaian Bisnis Itu Nanti Persamaan Itu Sedikit Dimodifikasi Jadi Di Sisi Debit Atau Aset Itu Akan Berubah Menjadi Yang Namanya Enterprise Value Atau Nilai Perusahaan Jadi Nilai Perusahaan Ini Persamaan Ini Diambil Dari Persamaan Akutan Nilai Perusahaan Enterprise Value Sama Dengan Nilai Hutang Bersih Net Debt Ditambah Nilai Eku Equitas Ini Diambil Dari Persamaan Akuntansi Tetapi Persamaan Akuntansi Itu Nanti Dimodifikasi Sedikit Menjadi Seperti Ini Jadi Nilai Perusahaan Enterprise Value Itu Adalah Sama Dengan Nilai Hutang Bersih Perusahaan Ditambah Nilai Equitas Perusahaan Nah Secara Detail Apa itu Enterprise Value Apa itu Net Debt Dan Apa itu Equity Ini Bukan Dijelaskan Seperti Berikut Nah Dari Persamaan Akuntansi Sisi Debt Itu Kan Aset Disini Kan Aset Disini Aset Disini Ada Utang Disini Ada Equitas Nah Nah Oleh Penilaian Bisnis Kemudian Aset Itu Dibreakdown Menjadi Dua Kelompok Besar Nah Yang Dinamakan Enterprise Value Itu Cuma Nilai Ini Saja Yaitu Nilai Aset Kecuali Cash And Cash Equivalent Loh Cash Kok Malah Bukan Termasuk Aset Nanti Saya Ceritakan Nah Cash Ini Dipisahkan Dari Nilai Enterprise Value Karena Apa Cash Ini Nanti Digunakan Untuk Menghitung Nilai Utang Bersih Atau Net Debt Apa Itu Net Debt Net Debt Itu Sebenarnya Adalah Total Utang Utang Dikurangi Dengan Cash Perusahaan Yang Akan Dibeli Jadi Gini Misalnya Aset Perusahaan Misalnya Aset Perusahaan Perusahaan Itu Punya Cash Punya Cash Seribu Punya Aset Selain Cash Aset Selain Cash Macem-macem Aset Selain Cash Itu Misalnya Adalah 8000 Berarti Total Asetnya Ini Kan Aset Selain Cash Ini Seperti Ini Misalnya Working Capital Fixed Asset Tangible Asset Total Asetnya Kan 9000 Misalnya Dia Punya Utang Utangnya Itu 3000 Nilai Ekuitasnya Kan harus Balance ya Antara ini Total Asetnya 9000 Ekuitasnya Misalnya Berarti Ini 6000 Sehingga Secara Total Dia Total Utang Plus Ekuitas Totalnya Adalah Sama ya 9000 Kan Balance Nah Ini Adalah Suatu Perusahaan Misalnya Seperti Ini Ini Bagian Debit Ini Bagian Kredit Dia Punya Cash 1000 Dan Aset Selain Cash 8000 Punya Utang 3000 Dan Ekuitas 6000 Sebenarnya Ketika Kita Membeli Perusahaan Ini Nilainya 9000 Total Dari Nilai Perusahaan Ini Terdiri Dari Nilai Utang 3000 Nah Kita Beli 9000 Perusahaan Ini Tetapi Ketika Kita Beli Perusahaan Itu kan Kita Juga Beli Utangnya Ya kan Kalau Kita Beli Perusahaan Ini Maka Kita Punya Cash 1000 Punya Aset Selain Cash 8000 Tetapi Menanggung Utang 3000 Betul Kan Sebenarnya Secara net Kalau Kita Beli Perusahaan Perusahaan Itu Punya Cash 1000 Dan Utang 3000 Kita Kan Bisa Suruh Perusahaan Katakan Lagi Ketika Kita Beli Perusahaan Itu Dapat Cash 1000 1000 Ini Kita Gunakan Untuk Unasi Utang Berarti Kan Utang Kita Tinggal 2000 2000 Maka Secara Net Sebenarnya Nilai Perusahaan Itu Kan Cuman Kalau Asetnya Apa Namanya Bisa Dibeli Dengan Harga 8000 Artinya Kalau Kita Beli 8000 Kan Gini Kita Belikan 9000 Nah Kita Beli 9000 Perusahaan Itu Kita Memukah 1000 Nah Uang 1000 Ini Kan Kita Bisa Gunakan Untuk Bayar Utang Perusahaan Jadi Utang Perusahaan Tinggal 2000 1000 Ya kan Nah Itulah Yang Dinamakan Dengan Net Debt Ya Jadi Ketika Kita Beli Perusahaan Kas Dari Perusahaan Itu Kita Gunakan Saja Untuk Membayar Utangnya Sehingga Beban Utang Kita Sedikit Berkurang Secara Secara Net Itu Kayak Gitu Jadi Kas Yang Ada Dari Perusahaan Target Itu Nanti Akan Digunakan Untuk Menghitung Net Debt Kira-kira Seperti Itu Teman-teman Jadi Kasnya Ini Dipisah Lalu Ada Kas Cash and Cash Equivalent Cash Equivalent Itu Adalah Surat Berharga Yang Sangat Liquid Yang Setara Dengan Cash Nah Ini Nanti Digunakan Untuk Menghitung Net Debt Nah Net Debt Itu Adalah Interest Bearing Debt Interest Bearing Debt Itu Terjemahnya Adalah Utang Yang Berbunga Utang Yang Berbunga Itu Dikelompokkan Di sini Dan Yang Tidak Berbunga Itu Nanti Akan Dikelompokkan Lain Nanti Akan Saya Jelaskan Lalu Ada Yang Saham Preference Minority Interest Dan Saham Biasa Nah Saham Biasa Itu Equity Value Nah Ini Yang Namanya Enterprise Value Soal Minority Interest Ini Tidak Usah Kita Bahas Secara Terlebih Dalam Karena Ini Baru Kalian Dapatkan Kalau Kalian Sekolah Atau Kuliah Di Akuntansi Dan Belajar Tentang Advanced Accounting Jadi Minority Interest Itu Semacam Kalau Perusahaan Suatu Perusahaan A Mengakusisi Perusahaan B 80% Hak Perusahaan A Di perusahaan B 80% 20% Dari Perusahaan B Ini Dimiliki Oleh Orang Lain Selain Perusahaan A Itu Dinamakan Minority Interest Teknisnya Nanti Nanti Kita Mungkin Akan Menghilangkan Ini Jadi Minority Interest Ada Ketika Perusahaan Induk Mengakusisi Perusahaan Anak Kemudian Nilai Dari Perusahaan Anak Yang Dikuasai Pihak Lain Itulah Minority Interest Gitu ya Nah Disini Enterprise Value Itu terdiri Dari Working Capital Ditambah Fixed Asset Ditambah Nilai Intangible Asset Saya Pengen Tanya Sekarang Coba Teman-teman Bisa Di chat Tahu Nggak Apa Itu Namanya Working Capital Working Capital Itu Apa Saya Pengen Tanya Di chat Coba Apa Yang Dinamakan Dengan Working Capital Yang Yang Mau jawab Silahkan Di chat Nanti Di hitung Sebagai Aktifitas Ingat Ingat Apa Yang Dinamakan Dengan Working Capital Atau Modal Kerja Ngitungnya Gimana Si Atau Apa Apa Si Yang Dinamakan Dengan Working Capital Itu Kita Lihat Di chat Selisih Asset Dengan Liabilitas Ada Lagi Yang Lain Model Untuk Menjalankan Kegiatan Sehari Perusahaan Oke Teknisnya Gimana Cara Ngitungnya Fati Model Awal Perusahaan Oke Ada Lagi Yang Lain Ada Nggak Oke Selisih Antara Aset Perusahaan Saat Ini Dengan Liabilitas Saat Ini Perlu Pelurusan Konsep Jadi Teman-teman Working Capital Ini mungkin Selesai Working Capital Itu Adalah Current Asset Sorry Networking Capital Itu Adalah Current Asset Dikurangi Current Liability Bukan Total Asset Dikurangi Liability Kalau Total Asset Kalau Total Asset Dikurangi Total Liability Itu Namanya Bukan Networking Capital Tapi Namanya Equuitas Sesuai Dengan Persamaan Akutansi Asset Sama Dengan Total Asset Sama Dengan Liability Plus Equuitas Kalau Asset Dikurangi Liabilitas Ya Hasilnya Adalah Equuitas Tapi Networking Capital Itu Adalah Current Asset Dikurangi Current Liability Modal Kerja Modal Kerja Itu Asset Lancar Kurangi Asset Liability Yaitu Modal Yang Persifat Lancar Yang Digunakan Untuk Berjalannya Suatu Bisnis Jadi Asset Lancar Selain Cash Itu Dikelombokkan Kesini Asset Lancar Selain Cash Terus Utang Utang Tidak Berbunga Utang Utang Lancar Yang Tidak Berbunga Itu Ditaruh Jadi Dipindah Kesini Jadi Working Capital Makanya Disini Hanya Tersisa Interest Bearing Atau Utang Yang Berbunga Jadi Working Capital Adalah Asset Lancar Selain Cash Sehingga Nanti Persamaannya Secara Singkatnya Enterprise Value Ini tadi Dengan Memisahkan Ini kan Enterprise Value kan disini Berarti cash Ini kan Ke Ke Arah Kalau persamaannya Ini dibindah ke Sisi kanan Kan jadi minus Jadi utang Dikurangi Cash Itu Dinamakan Sebagai Net Debt Nah Inilah Dinamakan Enterprise Value Atau Nilai Perusahaan Sedangkan Setelah Cashnya Kesini Nah Ini ya Utang Dikurangi Cash Ini dinamakan Sebagai Net Debt Nah Nanti Net Debt Itu Akan Ditambahkan Dengan Nilai Saham Preferrent Atau Minority Interest Apabila Ada Kalau ini Tidak ada Misalnya Untuk Penyederhanaan Saja Maka Net Debt Itu adalah Utang Dikurangi Dengan Cash Jadi perusahaan Target Ditambah Equitas Jadilah Namanya Enterprise Value Atau nilai Entitas Perusahaan Kira-kira Seperti itu ya Teman-teman Untuk Hari ini Karena sudah Waktunya Saya kira Saya tutup dulu Nanti akan Saya share Bahan-bahan Kuliahnya Kepada Teman-teman Jadi nanti Supaya Jadi Ini ya Tadi ya Konsepnya Diperbarui lagi Di-update lagi Diluruskan Supaya benar ya Jadi networking capital Dan berbagai Pengertian tentang Penilaian bisnis tadi Seperti apa Oke Semoga hari ini Bermanfaat bagi Teman-teman semua Dan saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Kita ketemu lagi Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kanan-teman Terima kasih telah menonton!